Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yudjen Dari Divisi Marketing Di sini atau pada kesempatan ini Saya akan membahas Tentang bagaimana sih Menjadi supervisor yang efektif Yang pertama yaitu Kenali sikap kerja Dan kemampuan setiap anak buah Dari poin yang pertama tadi Saya coba jelaskan Tentunya hal yang paling penting Diperlukan di sini adalah Kemampuan mengawasi Dan atau monitoring Hingga mengevaluasi Hal-hal yang menjadi Tanggung jawab Para anak buahnya guys Dan yang menjadi hal dasar di sini Yaitu Keterampilan berkomunikasi tugas dan tanggung jawab Tersebut pada setiap anak buahnya Yang berbeda-beda Hingga dapat ditangkap Dan dilaksanakan dengan baik guys Dan untuk seorang supervisor Itu harus dapat berkomunikasinya secara efektif Yakni sampai dengan berhasil Dilakukan oleh setiap anak buahnya Jadi apa yang kita Sampaikan Apa yang kita informasikan Kepada tim atau anak buah Itu harus bisa Dilakukan Atau tanggung jawab Yang kita sampaikan Atau supervisor sampaikan itu Bisa dicerat dengan baik Bisa dilakukan dengan baik Oleh tim atau Anak buahnya guys Yang kedua Yaitu Melakukan Pendekatan Komunikasi Yang tepat Hal Suatu hal yang fatal Ketika supervisor Memberikan perlakuan Yang sama Pada semua Anak buah Karena Pada akhirnya Anda tidak dapat Atau supervisor Tidak dapat Memfasilitasi Setiap anak buah Guys Bahkan Seorang supervisor Yang handal Ia mampu Dengan jeli Melihat Kelebihan Dan kekurangan Yang dimiliki Anak buahnya guys Dan memberikan Dan memberikan Perlakuan Yang tepat Untuk Mengembangkan Dan memacu Kinerja Semua Anak buahnya Jadi Apa yang kita Sampaikan Ke anak buah itu Harus bisa Memacu Dan mengembangkan Anak buahnya Atau timnya Yang ketiga Yaitu Atau Poin yang ketiga Sendiri Identifikasi Masalah Dan Penanganan Atau Intervensi Salah Jika Seorang Supervisor Membiarkan Jika itu Hanyalah Sebuah Kesalahan Atau Kelalaian Kecil Kesalahan Kecil Ingat Guys Ingat Kesalahan Kecil Itu Jika Terulang Atau Dari Seorang Supervisor Tidak Menegurnya Atau Tidak Mengevaluasi Itu Akan Terus Berkembang Si tim Atau Anak buahnya Itu Bakal Melakuin Kesalahan Yang Sama Jika Dari Kita Seorang Supervisor Tidak Mengevaluasi Atau Tidak Menegurnya Jadi Kita Dengan Cara Apa Contohnya Kita Coaching Perlunya Coaching Itu Kita Mendengarkan Keluhan Dari Masalah Timnya Itu Seperti Apa Dan Kalau kita Sudah Tahu Masalah Dari Timnya Kita Coba Memberikan Solusinya Saran Agar Masalah Itu Cepat Terselesaikan Jadi Kita Perlu Mengidentifikasi Dulu Dengan Cara Yang Meng Coaching Yang Kempat Sendiri Yaitu Konsisten Konsisten Dalam Perkataan Dan Sikap Kerja Jika Seorang Supervisor Mampu Menegur Anak Buahnya Contoh Misalkan Yang Terlambat Ataupun Menangani Anak Buahnya Yang Membuat Kesalahan Maka Supervisor Pun Harus Konsisten Dengan Perlakuannya Yang Tadi Misalkan Menegur Itu Ya Kita Harus Konsisten Kita Misalkan Kesalahan Tim Yang Sering Terlambat Kita Menegurnya Ya Kita Jangan Sampai Kita Sendiri Sebagai Supervisor Sudah Menegur Tapi Kita Sendiri Telat Itu Tidak Baik Dan Bakal Tidak Dipercaya Sama Tim Atau Anak Buahnya Jadi Konsisten Itu Sangat Perlu Dari Keempat Poin Tadi Coba Anda Terapkan Khususnya Anda Yang Berprofesi Atau Jabatannya Itu Seorang Supervisor Kalau Keempat Poin Ini Bisa Dijalankan Itu Bisa Dikatakan Anda Sebagai Supervisor Yang Efektif Guys Cukup Itu Aja Guys Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh